Makhluk hidup dalam hal ini tubuh burung Nah disini kita bisa membuktikan secara ilmiah Bahwa katurangan itu ada kaitnya dengan ilmu morfologi Sedangkan kalau mitos itu hanya sekedar kebenaran, kebetulan, pencocokan dan sebagainya Nah, Pak Rantoro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Sakung Dumadi, Pak Rantoro Salam lembut, selembutnya kebajikan Selamat pagi, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama kami Capetjo Youtube Channel Saluran pemerhati sejarah, budaya dan adat istiadat Nusantara Pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang tentang Perbedaan apa yang menjadi dasar antara Katurangan, burung perkutut tentunya Kemudian mitos yang ada di belakangnya Pada intinya kita harus bisa membedakan Apa yang disebut sebagai mitologi atau mitos Mengenai burung perkutut dan mana yang merupakan Katurangan Nah, oleh sebab itu Pak Rantoro Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pak Rantoro Dalam primbon atau buku ngalamating burung perkutut Di situ tertulis bahwa pada peksi atau burung perkutut yang disematkan pada perkutut itu ada perbedaan mendasar yang berkaitan dengan mitos dan juga katurangan Dua halak ini sepertinya sama Tetapi esensi di dalamnya itu ada perbedaan Jika kita membedah lebih dalam Maka antara mitologi atau mitos dan katurangan pada burung perkutut itu jelas ada perbedaan Oleh karenanya ketika kita melihat dua makna tersebut Tidak boleh dicampur adukkan Kalau dicampur maka terkadang apa yang merupakan inti dari pemahaman filosofis tentang burung perkutut itu Itu akan ya kabur atau tasamarkan Pertama, mengenai mitos atau mitologi Ini tumbuh, lahir dan berkembang di masyarakat Kemudian disampaikan dari mulut ke mulut Akhirnya ya menjadi konsumsi publik atau masyarakat Di sini mitos atau mitologi tidak hanya sekedar terjadi pada burung perkutut saja Banyak hal di dalam hidupan masyarakat di Indonesia Itu yang namanya mitos Itu banyak Nah secara khusus kalau kita berbicara tentang mitologi pada burung perkutut itu Ada banyak Misalnya saja tentang burung perkutut adalah Burung yang tidak boleh dipelihara kalangan tertentu misalnya Tidak boleh dipelihara dengan usia-usia tertentu misalnya Kemudian tidak boleh dipelihara oleh mereka yang bekerja atau mencari nafkah misalkan berkarya pada bidang-bidang tertentu Artinya dalam pemeliharaannya harus disesuaikan Nah hal seperti itu memang banyak berkembang di masyarakat Misalnya saja tadi kalau masalah umur misalnya Kalau belum menikah katanya tidak boleh memelihara burung perkutut Nah hal seperti itu salah satu yang menjadi perdebatan di antara penggemar burung perkutut Ada yang setuju, ada yang pro dengan berbagai alasan Dan juga ada yang tidak setuju atau kurang sependapat Ya namanya juga kehidupan Selalu ada dua sisi yang tidak sama Ada yang setuju, ada yang tidak berdasarkan alasan rasional masing-masing Padahal kalau kita kembalikan kepada akar bahasa Mitologi atau mitos itu kan memang sesuatu yang biasanya itu belum terbukti secara faktual Atau fakta atau pada kenyataan dengan bukti-bukti yang ilmiah Tetapi hal itu menjadi bahan konsumsi di masyarakat Karena di dalam pengetahuan tentang mitologi atau mitos tersebut Terkadang ada bumbu-bumbu di dalamnya Bumbu-bumbu yang bersifat meyakinkan Bumbu-bumbu yang bersifat kebetulan Bumbu-bumbu yang bersifat di dalamnya itu semakin menambah sedapnya info-info tersebut Sehingga dicocokkan antara yang satu dengan yang ini ada keterkaitan Akhirnya hal itu dikatakan betul Atau iya bukan sekedar mitos Nah disini kalau kita berbicara mitologi atau mitos Memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah Karena dalam pembuktian hal-hal yang bersifat mitologi Itu hanya cenderung bersifat kepercayaan masing-masing orang Atau digembalikan kepada subjektifitas pemikiran manusia atau masyarakat disitu Nah tentang mitologi pada burung berkutut atau mitos pada burung berkutut Ya itu tadi Anggap saja sebagai pelengkap Rona-rona pembahasan Tentang burung berkutut Sedangkan kalau kita berbicara tentang katurangan pada burung berkutut Itu berbeda Karena katurangan burung berkutut itu Dikaitkan dengan dua hal Yang pertama Yang berkaitan dengan Morfologi Atau bentuk tubuh Nah disini ada Katurangan itu kan memang informasi Arti harfiah kebahasaannya Katurangan itu berasal dari dua suku kata Katur dan Angga yang artinya berita tentang badan Informasi tentang tubuh Nah ini kalau dalam biologi dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bentuk tubuh bagian luar Atau morfologi burung berkutut itu fungsi-fungsi alatnya Bentuk-bentuk alatnya itu kan jelas Bukan hanya berkutut sih malah banyak binatang pun dipelajari dalam morfologi Lebih mendalam tentang burung berkutut Tentang katurangan itu bukan mitos Buktinya apa? Nah buktinya dalam katurangan jelas tertulis Burung berkutut dengan spesialisasi atau ciri-ciri khusus bentuk tubuhnya Entah itu bulunya, entah itu kakinya, entah itu paruhnya, entah itu bentuk post Tentang katurangan itu pun sudah ditulis seperti sebuah kelas bukti Kumpulkan data-data tersebut menjadi data pendukung Sehingga katuran dan secara tradisional pemikiran masa lampau Itu bisa dibuktikan secara ilmiah Nah ini bedanya disitu Jadi titik mendasar antara mitos dan katurangan burung berkutut Itu sebenarnya adalah simpel dan mudah Yaitu kalau mitos itu pembuktian secara ilmiahnya itu masih diragukan Namun kalau katurangan disini itu bisa dibuktikan secara ilmiah Menggunakan berbagai sudut pandang keilmuan Atau disiplin ilmu terutama yang berkaitan dengan ilmu biologi Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup Nah disana burung berkutut tergolong ke dalam Golongan binatang vertebrata berturang belakang Dan termasuk ke dalam kelasnya itu Aves atau masuk ke dalam keluarga burung Nah disana kemudian dibuktikan secara ilmiahnya apa Burung ini memiliki keanekaragaman Lah keanekaragaman disini itu Sebanding atau memiliki garis lurus pembuktian ilmiah Dengan katurangan Katurangan tadi berupa informasi tentang tubuhnya Sedangkan morfologi secara ilmiah Logisnya itu berkaitan dengan tubuh Makhluk hidup dalam hal ini tubuh burung Nah disini kita bisa membuktikan secara ilmiah Bahwa katurangan itu ada kaitannya dengan ilmu morfologi Sedangkan kalau mitos itu hanya sekedar Kebenaran, kebetulan, pencocokan dan sebagainya Nah parantoro Dari sini kita bisa belajar lebih cerdas Agar tidak semata-mata hanya mengatakan Katanya dan katanya Tetapi bisa sedikit berpikir kritis Semoga ada manfaatnya Salam Rahayu Sakung Tumati Salam Selembutnya Kelembutan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Sakung Tumati